Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi jenglengan inovasi mesin panggolah runtah hasil karya kodam tilu silwangi. Eta inovasi mesin panggolah runtah te dibaharap mampu mengurangan produksi runtah tepikat tilu puluh persen batan sasali. Kiwari produksi runtah di Jawa Barat, saban poinah menghontal 20.078 ton. Kodam tiga silwangi menghadirkan inovasi mesin panggolah runtah anuramah lingkungan serta boga ajen ekonomi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi terobosan-terobosan anudilakonan kupang dam tiga silwangi, majen TNI kunto arif wibowo, bikin nyelamatkan utama nafas soalan runtah. Eta mesin panggolah runtah te upamadi produksi secara masal mampu mengurangan produksi runtah di Jabar. Jekri Duan Kamil kewari produksi runtah saban poinah di Jabar te ngontal 24.780 ton. Di piharap ngaliwatan bantuan alat tikodam tiga silwangi bisa mengurangan produksi runtah copelna tilu puluh persen. Di antikitu agen ekonomi anudiasilkan tina etak alat canggih te nyeta runtah diolah jadi bahan bakar alternatif briket gaganti batu bara. Eta briket te rea dibutuhkanku industri-industri di Jawa Barat. Kita ingin minimal 30 persen dari sampah per hari itu habis di tempat. Habisnya tapi tidak mencemari lingkungan, habisnya kalau bisa ramah lingkungan dan punya nilai ekonomis. Jadi tadi contoh ya, sampah-sampah bisa jadi briket sehingga bersih di lingkungan, briketnya bisa dijual untuk mengganti batu bara yang biasa dipakai untuk memanaskan mesin atau alat di pabrik-pabrik yang jumlahnya ribuan di Jawa Barat. Karena 60 persen industri di Indonesia kan adanya di Jawa Barat. Kemudian ada pembersih plastik, ada teknologi lain-lain, ada kompor yang inovatif. Ini dengan inovasi pengolahan runtah temang rupa wujud kontribusi anak bangsa karena pasualan lingkungan, rekena on way kalungguhan atawa institusina. Bukituna pemprov Jabar bakanjen et alat pengolahan runtah secara masa kalawan haham balan.